Yo, Halo semua, balik lagi bareng gue, Atakeru. Oke, akhirnya nih game udah masuk tahap OBT cuy ya. Sebelumnya waktu CBT ya, CBT pertama gue udah coba ini game, redeem gift code, dan banyak lah. Mantap-mantap ini game. Yep, judulnya Monkey King Arena of Heroes. Ini bertemakan kerasakti cuy ya, segera aja seperti apa gameplaynya, kita ikut zo, tap to start. Yep, ini sebenernya rilis kemarin dan gue udah main, sekarang udah level 26, karena level 25 itu kita udah bisa redeem gift code. Jadi syarat pertama untuk redeem gift codenya itu harus level 25. Nah, kalau udah level 26, karakternya udah bisa kita pakai semua cuy itu. Udah, ini gaca pertama gue dapet SSR Holy DPL Super Mantap-Mantap, Kawaii Kei Kei Mochi ya. Apa namanya nih, lupa gue. Pilanpo ya, ini SSR pertama gue. Mari gue pilih fraksinya ini. Apa namanya ini ya. Yang kuning pokoknya. Ini tuh support dengan kombinasi line up dari Monkey King sendiri cuy. Bisa dilihat di squad tips. Nah, ini dia. Holy Realm ya. Holy Realm. Ada, untuk awal di awal masuk itu ya, ada pilihan karakter, ada Clestial Realm, Holy Realm yang gue pakai, Underworld Realm, sama Demon Realm. Ini ada apa ya, semacam guide ya, guide atau tips kalau kalian mau build warrior atau hero-nya. Line up kalian ya, kalau mau build. Kayak mana gitu. Ini udah memberikan tips. Biar gege gitu kan. Nah, kalau gue ini ya support langsung sama Sun Wokong ya. Biksu Tang ya, Shaoji. Terus itu ya, Baby Guling ya, Guan Yin. Sama karakter gue. Ini line up pertama. Ada yang line up kedua, bisa pakai Metrei, Baby Guling, Shaoji, Wedoragon, sama Pilan Po. Nah, ini Pilan Po gue udah dapet cuy. Ini juga pakai kombo gitu ya, dengan battle-nya keren banget sih. Untuk kombo, skill apa segala macam ini, keren parah sih. Dan ya, si Pilan Po ini, kombonya sama Metreya. Wah, makin mantap-mantap. Ini ada keterangannya, nanti kalian bisa baca-baca. Wah, banyak banget lah. Kagak ngerti gue pusing baca gini-gini. Oke, gue back aja ya. Ini masih tahap proses untuk awal-awal ya, pakai aja ini yang ada. Karena, kalau misalnya kita gini ya, apa namanya, ganti karakter, ini udah level 20 ya, jadi nggak sia-sia cuy, nggak sia-sia. Misalnya kita change. Nah, ini pakai karakter yang lain misalnya. Nah, ini. Oke, change. Nah, kalian bisa inherit. Jadi yang karakter yang ter-deploy ini, kalian mau ganti, deploy karakter lain, ya kan, itu levelnya langsung ke inherit. Nah, tapi kalau mau inherit ya, kalau nggak mau, yaudah, donan inherit. Jadi dia nanti level 1. Kalau inherit, otomatis, nah, karakter yang ini level 20, ya kan, nggak perlu ngeluarin material lagi, kayak gitu cuy. Enak lah ini. Siap. Nah, ini ada kumbunya ya. Si, siapa namanya ini? Kong, 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 ya. Ini kumbunya sama Elder Sister, yang kalau ulti tuh keren cuy. Ini kalau mau upgrade, break through, ya, pakai material, material kalian gampang, tinggal cari aja, selesain main story, apa segala macam cuy. dan ini bisa gue bilang ya, ramah banget sama free player, ramah banget. Karena apa? Karena setiap hari kita bakalan diberi gift code. Gift code-nya in game ya, in game. Oke, langsung aja kita claim gift code-nya. Bentar, gue makan dulu deh. Makan semangka dulu cuy. Ya, enak lah ini semangkanya ya, manis cuy. Nah, ini, ini maksud gue. Setiap hari kita dapat gift code ya. Ini gift code-nya tuh, hadiahnya ini. Jet ring. Jet ring ini fungsinya untuk nge-recruit atau nge-gacat, kayak summon tiket gitu ya. Jadi, yaudah, tinggal copy. Copy ya. Udah, copy, kalian klik avatar icon kalian, gift code. Udah, tinggal pasti. Confirm. Nah, otomatis dapat jet ring 10. Kalian bisa gaca 10 kali setiap hari gratis. Ramah free player. Kalau kalian hoki gitu kan, bisa dapat SSR. Super mantap-mantap ya kan. Ya, ramah banget lah cuy. Ramah banget. Serius. Ya, ada banyak sekali menu event di game ini yang bisa kalian ikuti. Mungkin nanti next video ya kita bahas. Kayaknya ini keren sih. Gue tertarik dengan game ini. Oke, ini kita ambil dulu quest. dari no kan. Cepat naik level juga cuy. Gimana cara cepat naik levelnya? Ada cuy. Ada caranya ya. Nanti kita bahas deh. Sekarang kita redeem gift code perilisannya ya. Perilisan game ini. Nah, buat yang belum tahu ini gift kodenya. A, O, O, H, H, R, E, O, B, T. Oke cuy ini ya. Siap? Confirm. Siap. Ini dapatnya ingot 200 sama jit ring 2. Lumayan. Walaupun gak banyak, tapi lumayan. Kalian bisa dapat ingot yang banyak ya. Dengan hanya menyelesaikan quest-questnya. Paling gak daily quest ini cuy. Daily quest ini. Masing-masing dapat 20 ya. Terus di box atas juga dapat 50. Ini dapat gondorama. Terus disini dapat jet ring. Disini dapat golden chest. Gondorama 2. Ini dapat 100. Jadi totalnya 150 ya. Ditambah yang bawah. Ada 20, 20, 20. Masing-masing quest ada ya. Dapatnya tuh. Ini udah selesai semua gue. Jadi kayak gitu cara redeem gift kodenya cuy. Oke. Tadi kita belum ke gameplay ya. Kayak mana gitu ya. Oke lah. Kita gas di adventure aja langsung. Atau di quest ini ya. Explain plot the server. Oke. Kita klik ini. Siap. Ini ngomong-ngomong dulu. Oke. Kita masuk ke story. Kalau mau ikutin story-nya enak juga cuy. Tapi gue disini skip aja ya. Ngobrol-ngobrol apa segala macam story. Kita langsung battle aja. Oke. Untuk speed battle udah bisa 3 kali. Kalau kalian udah level 20 cuy ya. Kalau udah level 20. Kalian udah bisa menggunakan speed battle 3 kali. Ini udah otomatis skill. Apa segala macam udah otomatis. Ultimate apa tinggal. Tinggal lihat aja. Udah. Tuh. Kayak gitu. Ya karena musuhnya cupu jadi ya cepet meninggal ya. Cepet meninggal ya. Oke. Skip aja. Kita gas. Lawan fancy dresser man. Siap. Oh habis ini kita gaca dong ya. Harusnya ya tadi kita gaca. Oke. Kita bunuh ini dulu. Kita battle sekali dulu. Baru kita gaca. Kok marah mundur cuy. Kemana. Oke kita battle lawan ini. Siap. Lawan gustu. Cerot cerot cerot. Nah. Cerot. Cerot. Nah. Cerot. Iya. Itu dia karakter gue. Aduh. Gak ada rasa. Cuman minus 1 doang cuy. Iya. Wih. Wih. Mantap. Kongkong. Siap. Dah. Itu doang. Oke. Skip. Wow. Apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Set. Oke ngomong lagi. Skip. Dah. Dah ngomong lagi. Skip. Dah. Hilang cuy. Terus kemana nih. Kita lawan old monk gitu. Oke gas aja. Ah ini yang tadi. Wait. Nah ternyata dia kembar ya. Set. Nah. Itu dia. Oke karena level gue udah rata-rata 25 ya. Dan dan juga. Udah plus 2 semua rata-rata. Iya. Iya. Mantap. Mantap. Oke udah selesai. Komplit ya. Dapet tinggot. Terus 10. Komplit juga. Komplit juga. Komplit juga. Sekarang deh. Divit. 31 emperor of tongue. Ya coba gacha deh ya. Coba gacha. Mbe. Gacha no. Disini gachanya. Nah ini gue punya 17. Tadi dapet 10 ya. Dari gift kode harian. Oke. Gach 10 kali ya. Moga dapet yang mantap-mantap. SSR onegasi masih. Oke ini dia. Bintang kejorat. Nah SSR. SSR siapakah dia. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Dapet ginian. Siapa namanya Nia yang. Yang anu pagoda tuh. Legend. Pagoda lord. Yes. Oh ini. Masuk fraksi yang biru cuy. Fraksinya yang biru. Waduh. Waduh. Dapet white there. Oh man. White to there. Ntar kayaknya pake itu ya. Oke. Dapet ini rare. Oke nice. 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 Biasa aja ya. Uhuhu dapet. Nah yang biru juga. Ini brave food. Oke. Dapet legend. Mancap-mancap epic. Banyak. Wah keren lah ini. Rate nya gak ampas-ampas banget lah ya. Kita coba gacha lagi. Nanti aja deh. Karena ini waktunya udah. Udah banyak cuy ya. Biar gak bosan juga gue bacot gitu kan. Mungkin sekian dulu. Untuk review gameplay dari game ini. Kemudian kita redeem gift code dan gacha ya. Thanks for watching. See you next game. See you next video. See you next gift code. And bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.